Intro Pemirsa Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia STPI bekerjasama dengan forum komunikasi SMK Penerbangan seluruh Indonesia dalam menuju SDM Indonesia yang unggul menggelar Diklat Pemberdayaan Masyarakat Tipe Revitalisasi di SMK Penerbangan Cakranusantara. Diklat bertujuan memberi pengetahuan dan penambahan kompetensi kepada para siswa sehingga siap untuk bekerja. Penanggung jawab kegiatan Diklat Pemberdayaan Masyarakat Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, Budi Prasetyo mengatakan peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia berjumlah 90 orang taruna dan taruni dari jurusan Airframe dan Power Plant Electrical Avionic Instrument. Peserta dibagi yakni 60 orang untuk Human Factor dan 30 orang untuk Safety Management System. Diklat bertujuan memberi pengetahuan dan penambahan kompetensi kepada siswa-siswi SMK Penerbangan Cakranusantara sehingga siap untuk bekerja di kemudian hari. Saat ini target STPI baru tercapai 3.200 siswa dan yang akan diselesaikan di tahun 2019 sebesar 4.250 orang siswa. Diklat yang berlangsung dari tanggal 14 Oktober hingga 18 Oktober 2019 meliputi kegiatan Human Factor selama 3 hari dan Safety Management System selama 5 hari. Kami berharap output yang dihasilkan dari pemberian Diklat ini mereka siap untuk bekerja di kemudian hari dengan membawa sertifikat dari STPI Curug. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 4, Elvi Amir mengatakan Diklat yang dilakukan pemerintah atas nama STPI diakui di tingkat internasional. Hingga kini, VIAG Internasional masih mengakui sertifikat yang dikeluarkan STPI dalam setiap Diklat. Sertifikat yang diberikan STPI kepada siswa-siswi SMK Penerbangan Cakranusantara berlaku di seluruh dunia karena dibawa naungan International Civil Aviation Organization. Sertifikat Human Factor dan Safety Management System wajib didapat untuk semua pimpinan kerja. Manager harus memiliki kompetensi Human Factor dan Safety Management System dan teknisi navigasi penerbangan. Untuk mencapai kompetensi ahli, kompetensi ahli wajib memiliki Human Factor dan Safety Management System. Kegiatan kami ini semoga di kemudian hari dapat diimplementasikan. Human Factor itu adalah bagaimana kita mengidentifikasi kesalahan-kesalahan manusia. Bagaimana meminimai kesalahan-kesalahan yang ada dari diri kita sendiri. Serta SMS, Safety Management System bagaimana mengidentifikasi, memitigasi supaya mengurangi risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi. Sehingga mereka bisa mengerti dan menghindari kemungkinan-kemungkinan kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan. Salah satu perwakilan peserta di Kelad Pemberdayaan Masyarakat, Cokor De Bagus Dharma Kesawa mengucapkan banyak terima kasih telah diberikan kesempatan untuk mengikuti di Kelad Pemberdayaan Masyarakat yang nantinya berguna bagi dunia perguruan tinggi dan masyarakat. Kegiatan ini juga mengajarkan kita bagaimana safety itu penting dalam dunia penerbangan. Khususnya saat kita bekerja dan bersentuhan langsung dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan in-flight service. Jadi safety ini benar-benar ditekan dalam dunia penerbangan sehingga nantinya kita akan bisa menjadikan penerbangan ini sebagai zero accident. Pada tanggal 18 Oktober 2019, di Kelad Pemberdayaan Masyarakat resmi ditutup secara simbolis dengan penanggalan topi, kartu peserta di Kelad, serta pemberian sertifikat di Kelad yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan di Kelad Budi Prasetyo. Terima kasih. Agong Krishna, Bali TV